Halo cofrens, ini adalah soal persamaan yang memuat nilai mutlak. Kita lihat dulu sifatnya. Di sini x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Lalu yang ini x-nya sama dengan min 6. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini min 6, lalu di sini 2. Untuk x yang lebih besar dari 2, nilai x min 2 adalah positif. Jadi di sini x min 2, lalu yang kurang bernilai negatif. Jadi di sini juga min x dikurang 2. Kemudian untuk x plus 6, di sini negatif. Lalu yang di sini positif. Saya akan buat dulu bagian yang ini. Jadi min x dikurang 2, lalu ditambah min x ditambah 6, sama dengan 8. Min x ditambah 2, lalu min x dikurang 6, sama dengan 8. Min 2 x dari min x ditambah min x, kemudian 8 ditambah 6, dikurang 2. Jadi min 2 x sama dengan 14 kurang 2, 12. X-nya sama dengan min 6. Karena nilai min 6 di sini, karena nilai min 6 di sini, termasuk di daerah yang ini. Jadi x sama dengan min 6, dapat kita pakai. Lalu pada bagian yang kedua di sini, min x dikurang 2, ditambah x plus 6, sama dengan 8. Min x ditambah x, sama dengan 8, dikurang 6, kemudian dikurang 2. Jadi di sini 0, di sini juga 0. Karena 0 sama dengan 0, maka untuk semua x yang terletak pada min 6 sampai dengan 2, memenuhi persamaan ini. Jadi x-nya lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama dengan min 6. Kemudian kita cek untuk yang ketiga. Jadi di sini x plus x min 2 ditambah x plus 6, sama dengan 8. 2x lalu sama dengan 8, dikurang 6, ditambah 2. 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Jadi 2 juga termasuk nilai x yang memenuhi persamaan yang ini. Maka ketiganya, bila kita gabungkan, himpunan penyelesaian x adalah x di mana min 6 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Untuk x anggota birangan real. Ini jawabannya. Sampai jumpa pada soal berikutnya.